BATAM TV INSPIRASI GEPRI Dalam rangka proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin, Berdasar Alian Negeri 2 atau Mandua Kota Batam kembali menggelar pentas seni dan bazar Panen Karya Mondesyen 2. Panen Karya Mondesyen kedua kali ini digelar di halaman sekolah Mandua Batam pada selasa 21 Mei 2024. Panen Karya kali ini mengusung tema dengan kearifan lokal, bangunlah jiwa dan raga. Panen Karya Mondesyen 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia yang beraneka ragam dari budaya berbagai suku di Indonesia. Dalam kegiatan ini hadir berbagai bazar unik yang dikreasikan oleh para siswa siswi Mandua Batam dengan tema setiap daerah di Indonesia, seperti tema Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, serta Jawa, serta tema menarik lainnya. Kepala Kemendak Kota Batam, Zuka 9S yang hadir dalam acara ini mengaku kagum dan sangat mengapresiasi apa yang ditampilkan para siswa siswi Mandua Batam kali ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada saat ini kita menyaksikan Panen Karya Siswa Siswi dari Mandua Batam dan ini tentu merupakan salah satu implementasi dari Kulikuru Merdeka di mana anak-anak membangun kreativitas dan inovasi-inovasi untuk lebih bisa mengembangkan dirinya dalam hal berkarya bukan hanya di bidang akademik tetapi justru menampilkan beberapa produk-produk yang memang hasil karya dari siswa siswi Mandua Batam ini. Dan ini tentu membanggakan kita karena beberapa produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita menunjukkan bahwa mereka itu punya talenta, punya kemampuan untuk bisa mengembangkan dirinya sehingga hal-hal yang memang menjadi sesuatu untuk mereka kembangkan itu bisa terwujud di Mandua Batam ini. Tahniah dan selamat saya ucapkan kepada Mandua Batam teruslah anak-anakku berkarya untuk bekal di kemudian hari nantinya kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Selain bazar, Panen Karya Mondation 2 juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni dan budaya dari berbagai suku di Indonesia. Yang mewakili penguatan nilai-nilai Pancasila siswa. Berbeda-beda suku, tetapi kita tetap satu Indonesia. Kepala sekolah Mandua Batam, Ernawati mengaku sangat bangga dengan kreativitas yang ditampilkan para siswanya. Saya sangat bangga sekali Pak dengan karya-karya mereka. Saya sangat berterima kasih kepada para pemimbing, koordinator tentang P5 ini sehingga Panen karyanya sangat-sangat hebat. Saya senang sebagai kepala sekolah di sini. Bakat-bakat mereka hebat-hebat. Potensi mereka bagus-bagus. Mereka bisa ke tari, bisa ke masakan, bisa ke olahraga. Jadi di sini kami mengambil tema Kampung Nusantara Berjiwa Raga Nasional. Harapan saya untuk ke depan, Kemindikbud itu lebih meningkatkan lagi P5-nya untuk berkarakter, berinovasi, berkolaborasi, gontoroyong, mandiri, dan kreatif terhadap anak-anak kami. Panen Raya Mondation 2 kali ini hadir dengan konsep yang lebih matang dan lebih meriah dari Mondation yang pertama. Di mana banyak penampilan tari dan kreasi seni lainnya yang dihadirkan. Untuk Panen Raya yang kedua ini, kita menampilkan atau mengangkat tema tentang kearifan lokal. yang di mana kita mengangkat tema, di mana kita memperkenalkan budaya dan tradisional yang ada di Indonesia ini untuk ditampilkan lagi. Artinya yang selama ini mungkin di era teknologi ini mulai tergerus oleh dengan perkembangan teknologi. Sehingga yang tradisional yang ada di Indonesia ini mulai ditinggalkan. Jadi untuk generasi muda ini, musuh anak-anak kita, kita memperkenalkan kembali tentang budaya yang ada di Indonesia ini. Kalau yang pesan yang mau kita angkat atau kita indikkan ke anak-anak, biar kedepannya punya karya yang bisa ditampilkan. Jadi melalui Panen Karya atau profil pelajar Pancasila ini adalah mengembangkan bakat punggungan anak sesuai dengan ketampilan. Dan ketika keluar dari sini nanti sudah punya skill. Kalau konsep yang pertama, karena kita masih belajar tentang profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan yang kedua ini. Yang kedua ini kita lebih persiapkan lebih matang dengan mengangkat tema-tema yang di mana kita bisa mengedukasikan, baik untuk anak maupun orang tua yang hadir di sini. Kebetulan untuk kurikulum merdeka, kita baru ada kelas 10 dan kelas 11. Maka yang tampil hari ini itu cuma kelas 10 dan kelas 11. Meski sempat gelandah hujan, Panen Raya Mondesyen 2, Mandua Batam kali ini tetap berlangsung cukup meriah. Di mana orang tua dan siswa juga tampak hadir untuk menyaksikan penampilan dari anak-anak mereka. Semoga berhasil! Tim liputan Batam TV melaporkan. Batam TV, inspirasi Gepri silah Putra, aka Matanatия Jangan l pote banan ila Jangan lupa, hal yang61 Jangan lupa, hal yang splendor PAYキր Sinc篇 Support Sinceren Men Pak